Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pertama-tama mari kita manjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat belajar kembali bersama melalui subi'i dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah tak lupa salawat beserta salam tercela limpahkan kepada Nabi akhir zaman yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan pada tabi'it-tabi'innya dan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengikuti ajarannya sampai akhir zaman amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah, yang saya hormati Umma Okistiana Dewi selaku pimpinan Yayasan Maskan Hufaz yang saya hormati pengasuh Tahfid Akhwat Umi Dela Arkela Sofya yang saya hormati Manda Ayyid Ustari selaku pengasuh pengurus Yayasan Maskan Hufaz yang saya hormati Ustaz Ramdan Ali Matiri selaku pengasuh Tahfid Ikhwan dan kepada seluruh pengurus dan musyrifah yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan tidak lupa kepada para santriwan-santriwati Yayasan Maskan Hufaz yang insya Allah Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam berjuang bersama Al-Quran amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillah teman-teman sekalian terima kasih kepada seluruh peserta kajian online pada pekan hari ini terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang ikut belajar disini insya Allah semoga Allah catat sebagai amal kebaikan insya Allah ya rabbal alamin baik pada kesempatan kali ini kita berbincang-bincang santai insya Allah pada pembahasan pada siang hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu tentang tantangan umat akhir zaman itulah yang menjadi tema pada siang hari ini yaitu tantangan umat akhir zaman teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hari ke hari dapat kita rasakan betapa bukit tempat kita tinggal ini sudah semakin tua jika kita cermati isi kandungan Al-Quran menerangkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman tapi pernahkah kita sadar akan hal ini jangankan menyadarinya berfikir ke arah sana pun kita jangankan yang tua yang tua tak mau tahu yang muda berlagak masa bodoh teman-teman yang dirahmati Allah zaman yang sedang dijalani orang beriman saat ini yaitu zaman yang penuh dengan fitnah banyak pesan Rasulullah salallahu alaihi wasalam mengenai fitnah akhir zaman yang sangat cocok digambarkan bagi kita yang hidup di zaman pada saat ini yaitu akhir zaman yang artinya bersegeralah berhamal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap seseorang di pagi harinya beriman tapi di sore harinya telah menjadi kafir atau sebaliknya sorenya masih beriman dan paginya hari dan pagi harinya telah menjadi kafir dan menjual agama dengan segemar lapu hadis riwayat muslim demikianlah yang dikatakan Rasulullah salallahu alaihi wasalam menjadi tamparan keras bagi kita umang berada di akhir zaman ini merupakan zaman di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman siapa di antara yang mereka siapa yang di antara mereka yang terseret oleh fitnah belinya dan ada juga yang di antara mereka yang tetap berpegang teguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian yang berahmati Allah menurut Ibnu Arobi ada beberapa pengertian fitnah pasti teman-teman sekalian mengetahui dan sudah familiar di telinga kita mengenai fitnah akhir zaman apakah fitnah itu diartikan sebagai misalkan kita si A apa memberitahu ke si B bahwa si B apakah seperti itu fitnah akhir zaman nah tidak teman-teman karena ketika kita sudah sandingkan kata fitnah akhir zaman ini berbeda pengertiannya menurut Ibnu Arobi pengertian fitnah fitnah bermakna ujian fitnah bermakna cobaan fitnah bermakna harta fitnah bermakna anak-anak dan fitnah bermakna kekafiran fitnah bermakna juga perselisihan pendapat diantara manusia begitulah pengertian dari fitnah itu sendiri menurut Ibnu Arobi jadi teman-teman di umat akhir zaman ini banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lalui sebagai umat di zaman ini lalu disini ada empat pokok tantangan akhir zaman yang menjadi PR kita PR seluruh umat Islam untuk bisa menghadapinya apa saja yang empat tantangan umat akhir zaman ini yang pertama yaitu degradasi moral nah inilah teman-teman mengenai moral adab dan sopan satu segala hanya sekarang sudah kita jarang temui jarang sekali kita temui maka dari itu ketika moral adab sudah menjadi perbincangan sudah sepatutnya kita selaku umat Islam harus bisa menunjukkan bahwa moral dan adab umat Islam itu baik seperti itu contohnya sekarang kejujuran sudah kita jarang mendapati di media sosial sangat banyak sekali cacimaki khuaks fitnah ghibah adu domba dan lain sebagainya padahal Rasulullah tidak akan masuk syurga orang yang ketat apa itu ketat yaitu orang yang suka mengadu domba lalu bagaimana solusi kita untuk meminimalisir ataupun merubah moral kita menjadi yang lebih baik yaitu yang pertama teman-teman sekalian ada kita ketahui bahwa Rasulullah s.a.w. merupakan suri tauladan yang baik bagi kita maka kita seharusnya mengidolakan dan meniru seluruh kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. karena sesuai perintah Allah dan pujian Allah dalam Al-Quran Salat Al-Qamar ayat 4 teman-teman jadi Allah s.w.t memuji Rasulullah di Al-Quran Salat Al-Qamar ayat 4 yang berbunyi Bismillah Yerrohim Wa innaka la'ala khuduqin azim yang artinya dan sesungguhnya engkau benar berbudi pekerti yang lukur begitu pujian Rasulullah s.a.w. Rasul pujian Allah s.w.t kepada Rasulullah s.a.w. lalu tercantum juga dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ini pasti teman-teman sudah mengetahui ayatnya karena ini sering dibaca juga sering mendengar yaitu Bismillahirrohmanirrohim taqadaka nalakum fi rasul illahi muswatun hasanatun limangkana yarjul Allah limangkana yarjul Allah waliyawmil akhir wa dakar Allah kathir disini Al-Quran Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan bahwa sungguh teladan yang baik atau suri teladan yang baik sudah ada pada diri Rasulullah s.a.w. bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang diharapkannya dan orang yang banyak mengingat Allah s.w.t karena Allah s.w.t mengutus seorang Rasul beliau tidak lain untuk menyempurnakan akhlak dikatakan dalam sebuah hadis kala Rasulullah s.a.w. innama mu'ittu liutam ima salihal akhlak maka disini Allah mengutus Rasulullah s.a.w. yaitu untuk menyempurnakan akhlak akhlak umatnya jadi sudah sepatutnya kita menjadikan Rasulullah s.a.w.t sebagai suri teladan yang baik bagi kita sebagai umatnya itu hadirin rahimah Allah lalu yang kedua untuk meminimalisir atau untuk kita berusaha memperbaiki akhlak apa nah ini kita bisa juga membaca suruh nyabawiyah nah disitu banyak sekali sejarah-sejarah seorang Nabi Rasul dan sahabat-sahabat terlebih dahulu yang insyaallah dari segi akhlak dan teladannya patut kita contoh sekarang sebagai generasi muda generasi harapan bangsa lalu selanjutnya teman-teman ada yang kedua ini tantangan di akhir zaman yang kedua yang pertama tadi kita dekredasi moral karena kurangnya moral saat ini dan yang kedua yaitu lunturnya akidah akidah merupakan bagian dari jati diri seorang manusia yang di dalamnya harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam dalam jiwa kita yang terdalam tidak dapat tergoncangkan lagi dengan keraguan itulah yang namanya akidah Abu Hanifah berkata tidak boleh kita katakan bahwa setan merampas iman dari hati seorang hamba secara paksa dan secara semenang-menang tapi kita katakan bahwa ketika seorang hamba itu meninggalkan iman maka disitulah setan merampas semenang-menang iman kita dalam kitab Al-Ihyya Ul-Muddin karya iman Al-Ghazari mengatakan bahwa keimanan sangat mudah goyah pada awal pertumbuhannya nah jadi keimanan seseorang itu akan mudah goyah pada awal pertumbuhannya semisal di anak-anak ataupun orang awam yang belum mengerti atau paham tentang akidah dari situ iman itu akan mudah goyah oleh karena itu teman-teman sekalian iman yang harus selalu kita jaga iman yang seharusnya kita terus tingkatkan itu menjadi PR terbesar bagaimana supaya iman kita tetap stabil tidak stagnan tapi terus meningkat ini ada dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazari beliau berkata juga jalan untuk menguatkan dan meneguhkan iman bukanlah kita mempelajari ilmu kalam ataupun bukanlah kita mempelajari ilmu berdebat bukan seperti itu tetapi kata Imam Al-Ghazari yang pertama kita menyibukkan diri membaca Al-Quran dan memaknai setiap ayat yang kita baca dari situ ketika kita sudah menyelam samudera makna dari Al-Quran itu sendiri insyaallah keimanan kita kepada Allah akan terus tumbuh dan akan terus berkembang dan insyaallah akan tetap istikamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua supaya iman kita tetap teguh akhirnya kita tetap kuat yaitu dengan membaca hadis dan maknanya nah Al-Quran dan hadis ini merupakan sumber buku pisan yang menjadi sumber kita untuk mengambil hukum-hukum jadi makanya kenapa kita Al-Quran dan hadis dipelajari karena itu semoga dengan kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah kita pelajari insyaallah keimanan kita akan terus bertambah dan bertambah seperti itu lalu yang terakhir itu menyibukkan diri menunaikan berbagai macam ibadah tugas ibadah yang paling utama ibadah wajib perlu tetapi untuk selanjutnya untuk penyempurnanya yaitu ibadah-ibadah sunnah yang insyaallah kita sama-sama terus berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah kita ibadah-ibadah yang kecil tetapi tetap istiqamah insyaallah ini baik teman-teman Imam Al-Quran juga menjelaskan bahwa mengibaratkan bahwa awal mula keimanan dengan menabur benih seperti bercocok tanam ketika kita awal mula keimanan pasti kita akan menebar benih dan setiap amalan yang baik yang kita apa yang kita lakukan itu sebagai penyiram dan yang merawat keimanan itu maka disitu akan tumbuh akan keimanan kita teguh semakin kuat dan cabang-cabang rantingnya akan terus sampai ke angkasa dan buahnya akan terasa lebih manis begitulah seyajiannya Imam Al-Ghazali mengibaratkan keimanan kita semoga kita bisa diberikan oleh Allah SWT merasakan pahit air atau manisnya iman kepada Allah SWT insya Allah nah itu merupakan yang kedua poin yang kedua di tantangan akhir zaman lalu yang selanjutnya yang menjadi PR besar kita yaitu yang ketiga yaitu tantangan akhir zaman jauh dari Allah atau kurang mengenal problem teman-teman sekalian pertama yang wajib atas manusia yaitu mengenal Allah seperti dalam kitab Majumatul Aqidah karya mengatakan bahwa dengan kita wajib pertama atas manusia yaitu mengenal Allah nah maka disini kita mengenal Allah dengan cara apa yaitu dengan cara sifat-sifatnya mengenal sifat-sifatnya nama-namanya sehingga ketika kita sudah mengenal semua mengenal Allah itu akan semakin kuat dan kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang mengetahui yang mengenal dirinya maka akan mengetahui penciptan begitu tantangan akhir zaman yang ketiga teman-teman jadi yang pertama tadi degradasi moral yang kedua yaitu lunturnya akidah yang ketiga jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dan yang terakhir yang menjadi tantangan terbesar bagi umat akhir zaman yaitu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman sekalian Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup bersama orang-orang yang salih-salih salah satunya kita di masalah berada di bersantayan bersama dikelilingi oleh orang-orang yang salih dan disitu pasti berlomba-lomba kebaikan dan insya Allah teman-teman yang di rumah berada juga di lingkungan yang baik dan semoga lingkungan ini bisa memacu kita untuk terus dekat bersama Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam dalam hadis Rasulullah s.a.w al-ladi yaqur'ul qur'ana fa'innahu ya'ti yawmala qiyamati safi'anni as'hadi bacalah Al-Quran sesungguhnya pada hari kiamat Al-Quran akan menolong pembaca sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajar dan belajar Al-Quran belajar dan mengajar Al-Quran jadi tugas kita tidak hanya belajar saja teman-teman setelah teman-teman selesai belajar di masalah kumpulan selesai belajar dimanapun itu kita masih ada tugas yaitu tugas untuk mengajarkannya kepada teman-teman yang ada di sekitar kita jangan sampai kita solih sendiri seperti itu ya banyak mungkin teman-teman akhwat ada jangan solih sendiri ayah ajak-ajak semuanya seperti itu pasti itu kita sama-sama untuk mengingatkan kepada kebaikan maka dari itu dari empat tantangan terbesar dari degradasi moral dari luturnya akhidah jauh dari Allah dan jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi PR terbesar bagi kita sebagai generasi muda khususnya sebagai generasi Al-Quran untuk bisa terus memperbaiki dan mengajak teman-teman semuanya untuk terus berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu tantangan secara umum teman-teman secara umum semua kalangan itu empat pokok tetapi ada empat pokok lagi yang menjadi tantangan bagi remaja bagi seorang remaja ada empat pokok permasalahan permasalahan generasi muda yang pertama mengenai lifestyle atau gaya hidup gaya hidup ini banyak sekarang pemuda orang sana yang tidak suka diatur tidak suka ada peraturan seperti itu banyak pergaulan bebas khamar judi miras dan selainnya itu mereka lakukan dengan menjadi kebiasaan padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Tur'an surat Al-Ma'idah ayat 90 Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya khamar berjudi mengadu nasib dengan anak tanah itu termasuk perbuatan yang kecil dan suatu perbuatan setan maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung begitu kata firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 itu satu permasalahan pokok yang berada di generasi muda lalu selanjutnya teman-teman ada yang kedua permasalahan pokok yang terjadi di generasi muda yaitu permasalahan mohon maaf seks pada pembahasan seks ujung-ujungnya pasti pelecehan seksual na'udzubillah subhanahu wa ta'ala gonta ganti pasangan adalah hal yang biasa bagi mereka tapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jafiyyah ayat 23 yang intinya mengatakan bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup pintu hatinya dan mereka tidak akan pernah takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagi siapa saja yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan maka pasti akan diperbudak tetapi bedahannya sebagai apa hawa nafsunya sebagai budak maka kita akan memperbudak hawa nafsu seperti itu jadi banyak sekarang terjadi kriminalitas remaja praktik aborsi pornografi fornoaksi segala hal seperti itu sudah meningkat di kalangan remaja saat ini maka Alhamdulillah kita sebagai generasi muda generasi Al-Quran ini sudah harus berubah sudah harus bisa mengajak teman-teman untuk kejalanan yang Allah Insya Allah Ya Rabbul Nah itu merupakan dua macam pokok-pokok permasalahan generasi muda teman-teman ada juga yang ketiga yakni permasalahan cinta mengenai cinta atau dalam bahasa asingnya disebut apa love nah banyak yang menyalah artikan cinta itu sendiri Davikir menyebutkan bahwa mencintai dan dicintai adalah fitrah setiap manusia tetapi masih banyak di luar sana yang menyalah artikan cinta itu sendiri dan semoga kita tetap terus bisa berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan petunjuk untuk kita berada di cinta yang Allah itu mengenai cinta nah ini sekarang yang terakhir ini sekarang lagi buminya yaitu mengenai idola idola lagu grup band dan lain sebagainya drakor seperti itu itu pasti sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat apalagi di generasi muda saat ini mungkin banyak artis-artis ternama artis-artis yang ngetok artis-artis yang bermunculan dengan sederet lagunya sederet lagunya yang membuat pendengarnya hanya tertrenan tapi apakah kita tahu apa makna dari syair yang selalu kita senandung atau yang selalu kita nyanyikan seperti itu dulu pernah Justin Bieber berada pada masa trennya tahu teman-teman pasti Justin Bieber itu lagunya awal awal jinjing awal nah seperti itu itu contohnya nah seperti itu ketika kita melantunkan lagu-lagu dari artis-artis yang tidak tidak tahu liriknya seperti apa makna seperti apa kita tidak tahu nah apakah bacaan Al-Quran bacaan Al-Quran yang setiap hari kita bacakan itu tidak kalah indah ada kalimat yang mengatakan bahwa andai bunga-bunga yang bermekaran itu indah Al-Quran itu lebih indah andai kesyahduan lunar lagu alam itu indah sungguh Al-Quran itu lebih indah dan bagaimana tidak semesta raya terdiam khusyuk air berhenti mengalir dan angin enggan berkembus karena semua terpesona dengan mendengarkan firman Allah yang sedang dilantunkan oleh Nabi Daud Maka begitu indahnya ketika bacaan Al-Quran yang kita lantunkan setiap harinya tidak kalah indah dari lagu-lagu zaman sekarang boleh kita menghibur diri asalkan kita tidak lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah itulah permasalahan permasalahan generasi muda yang empat yang pertama lifestyle gaya hidup yang kedua seks yang ketiga cinta dan yang keempat yaitu idola maka pernahkah kita berpikir untuk mengidolakan baginda Rasulullah yang akhlaknya jauh lebih metok lebih tren dari artis-artis tengah masa pernahkah kita berpikir untuk mengidolakan baginda Rasulullah yang akhlaknya dan sudah menjadi surita ulada bagi kita maka dari itu mari kita sebagai generasi muda generasi harapan bangsa untuk terus membuat perubahan-perubahan ke depannya karena bangsa kita itu yaitu tergantung kepada kita generasi mudanya seperti itu hadirin teman-teman kakak adik semuanya yang saya mengerti lalu dari berbagai macam persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan di akhir zaman ada empat bekal mengatasi akhir zaman yang terjadi saat ini jadi ada empat bekal yang mengatasi akhir zaman apa saja yang pertama yaitu kita senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Salat Al-Baqarah ayat 186 Bismillahirrahmanirrahim karena Allah itu dekat maka untuk ada doa mungkin teman-teman sudah tahu juga dalam hadis katakan karena Rasulullah s.a.w. s.a.w. Allahumma inni a'uzubika min a'zabil qabri wa min a'zabil lak wa min fisnatil mahya wa mamati wa min fisnatil masih jajan nah inilah doa yang teman-teman semua sudah hafal nah mari kita sama-sama untuk selalu berdoa membaca salah satunya doa ini salah satu wujud ikhtiar kita kepada Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dan insya Allah Allah akan memperkenankan doa-doa kita insya Allah amin ya robbal alam itu bakal yang pertama teman-teman sekarang yang kedua bekal mengatasi akhir zaman yang kedua yaitu bersabar saat menghadapinya karena fitnah akhir zaman sudah tadi dijelaskan berupa ujian cobaan segala macam yang tidak baik dan tugas kita yaitu sebagai umat untuk bersabar saat menghadapinya Ibnu Qayyim al-Jawziyah berkata menjelaskan tidak ada obat bagi fitnah kecuali dengan sabar Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanus miru wa sabir wa rabitu wa taqum moha la'in lakum tufrihun Al-Quran surat al-ri'imuran ayat 200 disini jelaskan bahwa hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwahlah kepada Allah agar kamu beruntung itu Allah sudah menyuruh kita memerintahkan kita untuk tetap terus bersabar dan kuatkanlah kesabarannya untuk kita bersabar dalam menghadapi fitnah di akhir zaman seperti itu itu yang kedua teman-teman selanjutnya yang ketiga bekal mengatasi akhir zaman yang ketiga yaitu bersegeralah melakukan ketaat teman-teman sekalian salah satu bentuk taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan beribadah kepada Allah karena beribadah merupakan tali pengikat antara seorang hamba dan seorang dan rubnya yang akan melindungi dan menjaganya dari fitnah akhir zaman maka terus isi komahkan ibadah kecil kita ibadah fadhu kita sunnah kita untuk terus dalam rangka menjalani ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatasi fitnah di akhir zaman ini lalu yang selanjutnya yang terakhir teman-teman ada bekal mengatasi akhir zaman yang terakhir yaitu memohon kematian yang baik kenapa memohon kematian terbaik karena tidak ada yang dirindukan seorang hamba untuk bertemu untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan khusnul khatim maka dari itu kita harus senantiasa memohon kepada Allah untuk mati dalam keadaan khusnul khatim ada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada satu kisah di hari pembalasan nanti ada kisah selpar bulu mata ketika itu diponislah seorang yang berbuat maksiat selama di dunia di hari pembalasan matanya berbicara ya Allah mata mata ini selalu dipakai untuk melihat yang tidak baik ya Allah maka tangan ikut berbicara juga ya Allah tanganku juga selalu dipakai untuk memukul orang ya Allah selalu dipakai untuk mencuri barang-barang yang bukan milik sendiri ya Allah lalu dilanjut dengan kaki dengan kaki ke Allah bersaksi ya Allah kakiku dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat yang engkau larang ya Allah begitu semua kesaksian anggota badan dari seorang yang diponis masuk neraka maka Allah subhanahu ta'ala memerintahkan kepada para malaikat ini hamba diponis untuk masuk neraka seperti itu tetapi dengan nada lembut suara lembut sehelai bulu mata sehelai bulu matanya bersaksi kepada Allah ya Allah jangan ya Allah hambamu ini apa sehelai bulu mataku ini pernah dibasahi oleh tangisan karena penyesalan dia selama dunia telah berbuat kejahatan maka sehelai bulu mata ini bersaksi kepada Allah ya Allah janganlah masukkan ke neraka karena bulu mata hamba bulu mata ini pernah dibasahi oleh air mata air mata penyesalan air mata taubat oleh hambamu ini maka janganlah engkau masukkan ke dalam neraka maka atas kesaksian selembar bulu mata yang ternyata seseorang yang difonis untuk masuk ke neraka ini ketika menjelang ajalnya dia menangis menangis bertawubat menyesali semua perbuatannya kepada Allah dan membahasahi bulu matanya dan bulu matanya ini sebagai saksi bahwa dia bertawubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akhirnya seseorang yang difonis masuk neraka itu jadi masuk syurga karena kesaksian bulu mata begitu teman-teman jadi jangan pernah bosan kita terus meminta kematian kita dalam keadaan khusbah demikian bekal mengatasi akhir zaman ada empat poin teman-teman jadi saya simpulkan kembali yang pertama empat tantangan akhir zaman untuk di kalangan kamu ada empat poin yang pertama degradasi moral yang kedua lunturnya akidah yang ketiga jauh dari Allah yang keempat jauh dari Al-Quran dan Lalu ada beberapa pokok permasan-permasan generasi muda yang pertama ada lifestyle seks cinta dan idola itu generasi empat pokok permasan generasi muda selanjutnya ada empat bekal mengatasi akhir zaman yang pertama meminta perlindungan kepada Allah yang kedua terus bersabar saat menghadapinya saat ini dan yang ketiga bersegera melakukan ketaatan dan yang keempat memohon kematian yang baik atau khusnul khadim khusnul khadim amin ya Allah ya Rabbil alayni semoga kita termasuk hamba-hamba yang terus beriman kepada Allah dan terus memegang teguh ajaran agama Islam al-Islam ya'ul walayu sesungguhnya agama Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandingi ketinggian Alhamdulillah kita bersyukur menjadikan umat Islam terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan yang telah disampaikan mengenai pembahasan materi hari ini mohon dimaafkan segala kebenaran datangnya dari Allah SWT dan segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri karena sejatinya ini semua adalah menasihati diri saya sendiri terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya semoga ilmunya berkah dan teman-teman santri war santri wati tetap terus bersemangat dalam bermujahidah bersama Al-Quran berjuang bersama Al-Quran semangat dan terima kasih kepada yang telah bersemangat yang telah bersabar dengan air mata kedikmatan yang bersama Al-Quran selamat menikmati